Oke guys kembali lagi di seluruh YouTube Lidia Sport Pada video kali ini kita akan membahas soal Asnawi mengkolab yang baru saja disini keluar dari grup tes setelah kedua Lidia Kudasata Ya Asnawi mengkolab baru-baru ini mengumumkan kalau gilinya dipastikan tidak akan menggunakan seragam Kionang Dragon Pada mesin 2024 mendatang Kontrak Asnawi mengkolab beropsi berpanjangan 1 tahun untuk mesin depan dipastikan bakal terlalu hidup Saat Asnawi mengkolab bersin melakili kontraknya dengan kontestan di kedua Kudasataan tersebut Seperti diketahui kapten timnas Indonesia ini memang menjadi pemain yang sangat dibutuhkan oleh grup Genang Dragon Jika setelah kedua Kudasataan Asnawi bermain lebih dari 20 perleningan di wing back kanan dan wing back knee ataupun sebagai stopper dan membeli 2 asis Selain memiliki kelihatan yang istimewa bersama dengan bangkut diperkirakan Asnawi mengkolab akan laris manis di brutal comfort Liga Korea Selatan Bahkan ada kemungkinan Pemain yang berkondisi sebebaikan ini bisa saja kembali ke Liga Indonesia untuk liga depan Namun mengingat kemungkinan transfer Liga 1 Indonesia yang baru saja ditutup pada akhir November 2023 dan Liga 1 juga akan berakhir pada pertelahan bulan keempat nantinya Maka Asnawi akan harus menjadi klub lain lebih dulu kalau memang ingin kembali ke Liga 1 Indonesia Dengan CV dan kualitas yang dimiliki oleh Asnawi malah Terkirakan Asnawi ini memang akan laris manis di brutal comfort Liga Korea nantinya pada musim 2024 Saat ini Asnawi sedang melakukan pemusatan rakyat bersama timnas Indonesia di Turki Jelang 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 Asia 2024 menghadapi Jepang dan Vietnam yang akan berlangsung di data Terima kasih telah menonton!